Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera, salam kreatif teman-temanku semuanya Oke guys, kali ini saya mau bagikan sebuah video tentang cara mengisi air aki pada aki kering GS bekas mobil ya guys ya Nah, saya memiliki sebuah aki yang sudah tidak bisa lagi dipakai buat starter mobil, tidak bisa lagi dipakai buat nyimpan listrik walaupun sudah disetrum lama-lama juga tidak bisa dipakai lagi dia, walaupun sebentar dedikatornya berwarna biru tanda strumannya ada cuma tidak bisa dipakai disini guys, setelah kita buka stikernya disini terlihat ada garis lubang garis lubang bulat seperti ini disini ada 6 buah disini ada 6 buah disini ada 6 buah nanti kita kita isi air akinya melalui lubang-lubang tersebut ya guys dan mudah-mudahan aki ini masih bisa digunakan lagi karena sayang ya guys ya oke guys, tapi sebelumnya kita buktikan dulu ya bahwa aki ini benar-benar tidak bisa dipakai buat menghidupin lampu atau menghidupin yang lain saya coba hidupin lampu ini ya guys nah sudah saya hubungkan kabel merah ketemu positif dan kabel hitam ketemu negatif jaga-gagak hidup ya guys ya sekarang saya coba menggunakan aki motornya guys ya sama-sama saya setrum kemarin sama-sama saya setrum cuma yang yang bekas mobil gak mau lagi dia hidupin lampu atau apa nah ini hidup ya guys hidup dia sedangkan yang buat aki mobil yang aki mobil udah gak hidup lagi dia guys udah gak bisa dipakai lagi oke guys nah coba nah dia gak mau lagi dia guys juga dipakai buat hidupin lampu DC ini ya guys ya nah di ke-6 tanda garis belah tadi nanti kita bikin lubang ya guys ya kita lebihkan lubang menggunakan solder ya guys seperti ini saya tidak menggunakan cara membongkar atau membongkar tempat meisinya ya karena itu lebih ribet saya cuma menggunakan lubang saya cuma membuat lubang ya guys dengan menggunakan solder ntar kita masukkan air aki dari lubang-lubang yang kita bikin ini ya guys kita bikin tepat di tengahnya lubang-lubang tersebut di tengah-tengah dari garis lingkaran bulat tadi yang ada di aki kering-kering ini ya guys nah seperti ini guys nah oke guys ini sudah sudah ada lubangnya masing-masing ya oke guys ini saya siapkan dua buah air aki yang bertutup foto warna merah dan bertutup foto warna biru ya guys ya kita siapkan dan sebuah gelas air mineral untuk mencampurnya ya guys ya dan juga sebuah suntikan suntikan saya gunakan suntikan catridge printer komputer ya guys ya saya akan gunakan ini untuk membuat untuk memasukkan air aki ke dalam aki kering tadi nah sekarang kita campur kita campur ke dua jenis air aki ini ke dalam gelas air mineral dengan perbandingan satu banding satu guys oke saya campurkan secukupnya dulu ya guys entar kalau habis saat kita mengisi kita bisa campurkan kembali sekarang saatnya kita masukkan air aki yang kita campur tadi ke dalam lubang-lubang di aki kering yang tadi kita bikin lubangnya oke guys sebenarnya kalau misalnya kerusakan aki kering ini masih tidak mengalami kerusakan di bagian sel selnya kalau cuma kerusakannya cuma airnya yang kurang atau airnya yang habis itu masih bisa di antisipasi dengan cara seperti ini ya guys ya tapi walaupun entar nih aki bisa dipakai dan normal kembali bisa dipakai buat ngidupin lampu DC atau apa ya guys ya tetap saya sarankan agar di aki ini yang telah kita perbaiki ini tidak lagi dipakai buat mobil ya mobil ataupun sesuatu yang yang kita yang menggunakan daya besar ya karena otomatis aki-aki hasil rekondisi kemampuan dia dalam menyimpan arus listrik atau memberikan memberikan daya buat mengangkat daya-daya yang besar itu tidak sebagus saat dia masih di kondisinya 100% ya guys ya nah oke setelah lubang pertama kita isi penuh kita sambung ntar lanjutkan lagi mengisinya di lubang-lubang berikutnya ya guys oke ini adalah posisi saya sudah selesai mengisi penuh ke semua lubang di aki kering ini oke saya lap dulu ya guys ya sisa-sisa dari air aki yang rada tumpah dan kemudian saya cas setelah saya cas baru kita coba dan mudah-mudahan aki ini bisa normal kembali ya guys oke sekarang saya setrum ya guys saya setrum aki ini oke saya menggunakan charger bekas charger laptop yang saya modifikasi buat nyetrum aki ya guys ya di video saya yang lama saya juga pernah mengupload video tentang cara nyetrum aki menggunakan bekas charger laptop oke saya charger dulu saya setrum dulu ya sekitar 2-3 jam lah ya guys ya oke guys setelah kita setrum ya secukupnya oke sekarang sehatnya kita mencoba aki kering hasil rekondus kondisi tadi ya guys ya nah terkah lampu nih oke lampu nih bernyala ya guys mampu nih bisa hidup kembali berarti aki ini sudah ya dia sudah memiliki kemampuan buat menyimpan arus listrik ya guys ya walaupun kondisinya tidak 100% lagi paling tidak bisa dipakai ya buat lampu-lampu DC ataupun menghidupkan anak alur listrik yang ber daya listrik rendah ya guys ya oke sekarang kita tutup ya guys ya lubang-lubang yang tadi kita bikin menggunakan solder kita tutup menggunakan isolasi double tip yang berjenis karet ini guys oke kita tutup seperti ini ya guys ya ntar kalau kita mau ngisi lagi arakinya tinggal kita buka aja isolasi double tip ini ya guys oke guys semoga video sederhana ini bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton